Ini bahaya kalau dibuka, ini adalah kuburan. Ini kok strategis banget. Ini kalau bisa diikin mal kan ini. Wah, disiapin tanah lebih luas. Dipindah semuanya. Kan kacau ini. Bayangkan wabupatinya nginzimkan kontraktornya, temannya. Ya kan? Ya, kiainya adalah sahib karibnya juga. Fatfanya berubah. Gak apa-apa, kuburan boleh di ruang. Yang penting lebih luas, lebih gede. Di rematot yang lainnya hancur nanti yang lakaf kuburan. Kalau mengubur mayat, hendaknya di tanah wakaf untuk kuburan. Bukan hendak, harusnya. Di kuburan umum itu memang tanah diwakafkan untuk kuburan. Karena mayat biarpun sudah meninggal, dia terhormat. Dan tidak diperkenankan membongkarnya, kecuali beberapa hal. Kita boleh membongkar mayat dengan catatan. Yang pertama, mayat belum berubah. Yang kedua, karena salah keblat. Yang ketiga, karena tak tuanya apa? Lupa, gelang emasnya belum di... Misalnya, kan miliknya diwaris itu. Lupa masuk ini. Jadi ada harta yang kebawah. Jadi kalau dalam keadaan tidak ada itu, tidak boleh membongkar. Kecuali ada di sebuah tempat yang memang pengkuburan sudah tidak cukup. Mampu memang ada. Ada kuburan, ditumpui kuburan lagi. Tentunya itu semuanya adalah dengan aturan-aturan yang khusus. Nah, yang jelas, tanah itu harus tanah wakaf. Kemudian, jika mengubur dibukan tanah wakaf, bunyinya jadi berubah. Siapapun yang mengizinkan tanahnya untuk digunakan mengubur mayat, maka tanah yang diizinkan secukup jenazah itu menjadi wakaf untuk kuburan. Mau tidak mau. Tidak boleh diganggu lagi. Nah, tadi saya tambahkan, kalau ada orang mengubur di tanah yang gosop, gosop itu adalah tanah yang tidak izin. Itu termasuk jenis yang boleh dibongkar. Dengan catatan belum usah mengubur di tanah. Termasuk kesalahan unik adalah mungkin malah barangkali di dunia pesantren. Mentang-mentang kiai iya, kiai waktu hidup, dia berhak untuk duduk di mana saja, karena dia termasuk sebagai ustad. Ya kan? Tapi kalau meninggal, jangan dikubur di tanah pondok. Hei hamba Allah, itu wakaf untuk pondok pesantren. Wakaf masjid tidak boleh untuk mengubur mayat. Ini mentang-mentang kiainya dikubur sama pesantrenya, pesantrenya atau muridnya, muridnya kurang haji barangkali. Tidak boleh, kalau harus tanah wakaf. Kalau sudah jadi wakaf untuk yang lainnya, tidak boleh. Jangan mentang-mentang kiainya, langsung dikubur di pondok. Tidak bisa. Itu hukum. Karena selagi tanah wakaf, itu harus digunakan sesuai dengan kepentingan wakafnya. Bisa dibangun-bangunan di atasnya. Kan begitu, gara-gara ada kuburannya kan terganggu. Tidak bisa belajar di atasnya dan seterusnya. Maka yang dosa adalah yang telah menguburkan di tempat tersebut. Yang meninggal dunia memang tidak dosa. Tolong ini harus dipahami oleh semua. Cuma kita juga tidak boleh suku udon. Jika ternyata ada kuburan di dekat masjid. Mungkin dari awal sudah wakaf. Termasuk di depan itu. Depan itu sudah dari sebelum adanya masjid, memang ibunda kami wakafkan tanah untuk kuburan beliau. Jadi depan masjid, itu adalah memang sudah wakaf untuk kuburan. Sebelum yang lainnya. Jadi wakaf itu. Jadi bunda kami bauti itu adalah dikubur di tanah wakafnya yang sudah diwakafkan dari dulu. Untuk keluburan keluarganya. Keluarga gitu, kuburan keluarga. Wakaf. Jadi beliau bukan tanah pondok. Bukan. Dan beliau juga yang wakaf pondok. Pertama kali wakaf pondok kan beliau dengan ayah anda, dengan aku. Dan bagian pocok paling depan di tanah dibuat wakaf untuk kuburan. Seperti itu. Nah, kalau memang mau tidak. Makanya kalau ada orang membeli tanah kok ada kuburannya, itu dianggap sebagai cacat. Jika ternyata waktu beli itu enggak tahu. Ternyata setelah beli kok tiba-tiba ada kuburannya, dia berhak membatalkannya karena ada kuburannya. Karena apa? Kuburan itu sudah wakaf. Berarti kuburan enggak boleh diganggu-ganggu. Kan seperti itu. Ada pun pemindahan kuburan selama ini terjadi, pindah-pindahan. Bukan pindah semuanya. Sudah jadi tanah dan sebagainya. Padahal kan dia enggak ada yang seperti itu. Enggak ada pemindahan-pemindahan. Jadi jangan dipindah kuburan. Begitulah disebutkan. Ada pun jika kepentingan pemerintah dan sebagainya. Ini adalah masalah kemasalahan umum. Tentunya pertimbangan-pertimbangannya harus jelas. Bukan individu, orang per orang. Ini bahaya kalau dibuka. Ini adalah kuburan. Ini kok strategis banget nih. Kalau bisa bikin mal kan ini. Wah disiapin tanah lebih luas. Dipindah semuanya. Kan kacau ini. Bayangkan. Bupatinya ngeizinkan kontraktornya, temannya. Ya kan? Ya. Kiai-nya adalah sahib-karibnya juga. Fatfanya berubah. Enggak apa-apa. Kuburan boleh diruah. Yang penting lebih luas. Lebih gede. Biar manfaat yang lainnya. Hancur nanti yang wakaf kuburan. Jadi kalau sudah wakaf jangan diganggu-gugat. Kita ingin membiasakan patuh dengan wakaf. Selagi itu wakaf yang lain nyingkir. Ngalah. Jangan dipaksain untuk merubah wakaf. Sehingga wakaf itu adalah menurut 4 matahab susah dirubah. Merubah wakaf menjadi yang lainnya susah. Atau fungsi yang lain. Seperti itu. Kecuali wakaf memang untuk umum. Digunakan untuk umum. Wakaf kuburan-kuburan. Seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi enggak usah pakai bongkar-bongkaran. Apalagi mau dibuat apa tadi. Enggak usah seperti itu. Bikin rumah di sampingnya lagi. Tetap dihormati sebagai kuburan itu. Diberi tanda untuk bisa bagi yang bikin berziarah. Mendoakan agar ingat kematian dan seterusnya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam